Selamat malam, Rabi. Kita balik lagi ke podcast dengan hashtag Semua Berhak Beribadah. Tujuan podcast ini diadakan adalah supaya masing-masing umat-umat beragama itu boleh beribadah. Apa sih suara-suara dari kelompok-kelompok penghayat atau kepercayaan-kepercayaan lain di luar agama-agama yang mayoritas di Indonesia boleh menyuarakan haknya untuk beribadah. Maupun yang disabilitas atau yang sangat terkecil dari Indonesia, kelompok beragama di Indonesia, boleh menikmati waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu podcast ini diadakan supaya kita mengerti ada apa sih yang terjadi di agama-agama selain agama-agama mayoritas. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka beribadah? Apakah nyaman beribadah di Indonesia ataukah mengalami diskriminasi sehingga mereka tidak bebas untuk beribadah. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan Rabi Yaakov. Boleh memperkenalkan diri? Ya, baik. Selamat malam. Shalom, assalamualaikum. Ya, saya Rabi Yaakov Baruch, pemimpin sinagoga Syarah Syamaim di Tondano dan juga pendiri Museum Holocaust dan Toleran Center di Minahasa. Ya, terima kasih Rabi. Nah, di Indonesia sendiri Rabi seberapa banyak sih tempat ibadah untuk Yahudi selain satu-satunya sinagoga yang ada di Sulawesi itu tadi? Ya. Jadi kalau kita kembali ke sekitar 10-20 tahun lalu sinagoga di Indonesia itu ada dua. yang pertama di Surabaya yang berdiri tahun, kurang lebih tahun 47. Yang kedua itu sinagoga Syarah Syamaim di Tondano yang berdiri 2004. Sinagoga di Surabaya sendiri sejarahnya itu sebelumnya ada di daerah bubutan, kalau tidak salah, itu berdiri tahun 30-an tapi tahun 47 pindah ke daerah Kayun. Tapi pada tahun 2010 sinagoga itu dihancurkan dan dijual. gitu loh. Jadi itu untuk tidak ada urusan dengan sentimen anti-agama sebenarnya penjualan itu. Jadi ada masalah hukum. Tapi saya tidak mau lebih jauh membahas itu. Tapi sejak tahun 2010 tidak ada lagi sinagoga di Kayun, di Surabaya, maka otomatis sinagoga Tondano menjadi satu-satunya sinagoga. Nah, memang ada belakangan ini ada beberapa kelompok yang menamakan Yahudi. Misalnya kan di beberapa daerah ada orang ekspat, orang asing, ada orang-orang juga orang pribumi, misalnya orang Indonesia. Tapi memang kelompok-kelompok mereka itu belum mempunyai sinagoga dan kalau bicara status Yahudinya juga sebenarnya masih banyak yang belajar untuk konversi, yang tertarik, tapi secara status keyahudiannya menurut halaka atau hukum Yahudi itu memang mereka belum sepenuhnya dianggap sebagai Yahudi. Ini bukan masalah like or dislike ya, tapi masalah halaka atau Jewish law gitu. Karena menurut halaka yang disebut Yahudi itu, satu orang yang lahir dari ibu Yahudi secara nasab, yang kedua orang yang konversi ke agama Yahudi melalui Ortodox Judaism secara akidah. kalau orang konversi bukan melalui Ortodox Judaism misalnya lewat Reform atau Liberal Judaism itu tidak diakui sebagai Yahudi yang sah oleh kalangan Yahudi Ortodox atau Yahudi mainstream. Beda kalau ada orang yang lahir Yahudi dari orang tua Yahudi tapi dia menganut Liberal Judaism atau Reform Judaism atau bahkan sekular sekalipun dia tetap orang Yahudi statusnya tapi kalau kita bicara konversi itu harus melalui Ortodox Judaism di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini hampir sangat mustahil melakukan konversi melalui Ortodox Judaism sehingga banyak orang yang mau konversi itu pergi ke Australia yang paling dekat yang bisa melakukan konversi itu di Australia sampai tahun lalu itu kemudian bisa diadakan di Tondano jadi di Tondano ketika kami sudah mempunyai infrastrukturnya seperti mikveh atau kolam untuk orang melakukan konversi dan juga diawasi oleh Bet Din jadi ada makhama agama Yahudi yang terdiri dari tiga orang Rabi yang mengawasi proses konversi orang yang mau masuk ke dalam Judaism dan prosesnya ini butuh waktu tahunan jadi bukan orang baru belajar lalu dikonversi kebanyakan orang sudah mempraktekan di atas lima tahun lalu ketika ada kelas konversi yang diadakan kemarin mereka baru bisa melakukannya jadi sekarang sudah bisa dilakukan tapi tentu butuh waktu untuk beradaptasi belajar gitu untuk sebelum terlalu jauh nih Rabi kan banyak berita tentang tentang apa namanya dari CNN atau BBC mengenai Yahudi di Tondano sendiri nah untuk Rabi sendiri kapan sih masuk Yahudi dan kemudian menjadi Rabi itu kapan dan gimana sih caranya baik jadi saya sendiri terus terang lucunya ini baru mengetahui Yahudi ketika saya sudah di usia remaja gitu saya cuma tahu keluarga dari ibu saya itu orang Belanda ya selama ini selama dari kecil tapi pada waktu saya di usia amat SMA itu saya diberitahu oleh nenek saya bahwa beliau orang Yahudi saat itu juga saya kaget dan langsung mempelajari tentang apa itu Yahudi tapi karena memang oma saya itu nenek saya itu dari jaris ibu saya maka secara waktu itu otomatis katakan saya langsung sebuah statusnya orang Yahudi gitu lalu saya mulai saat itu menghubungi ya orang Yahudi yang ada di Surabaya itu kira-kira di awal tahun 2000 tahun 2000 2001 saya mulai mempelajari tentang agama Yahudi saya ke Surabaya tahun 2003 kemudian 2004 itu saya menirikan sinagoga di Tondanu jadi waktu itu apa itu yang yang membuat Rabi sangat tertarik dengan agama Yahudi kan sebelumnya kan bisa dibilang pengetahuan tentang Yahudi di Indonesia itu lumayan minim ya karena sinagoga aja cuman beberapa gitu loh memang sejak Indonesia merdeka perlu diketahui waktu itu ada namanya bersiap bersiap itu bagaimana orang anti asing kan sehingga orang Yahudi pada saat itu dari latar belakang Belanda Inggris dan lain-lain melarikan diri gitu yang sisanya itu tetap bertahan tapi terjadi juga asimilasi ya perkawinan campur dan lain-lain akhirnya mereka ini beradaptasi menjadi warga negara Indonesia tapi karena memang di zaman Orde Lama dan Orde Baru itu memperhatikan Judaism itu sangat sulit gitu ya kan sehingga memang terjadi gap yang sangat lama gitu loh belum lagi memang konflik Israel-Palestina yang muncul setelah kelahiran negara Indonesia yaitu Perang Arab Israel itu semakin membuat posisi Yahudi semakin sulit gitu loh khususnya di negara Indonesia ya sehingga banyak orang-orang Yahudi menyembunyikan diri ya kan nah kemudian setelah turunnya Soeharto tahun 97 mulai banyak orang Yahudi yang menyatakan diri waktu itu tahun 97 dan akhirnya di tahun 99 itu saya mulai sendiri mempelajari tentang agama Yahudi ketika mulai dikasih tahu oleh oma saya dan akhirnya memang awalnya sangat sulit sehingga saya perlu ke Surabaya tahun 2003 belajar dari orang Yahudi yang ada di Surabaya lalu tahun-tahun 2004 saya sudah dikasih sinagoga untuk dijalankan nah kini tahun 2006 saya ke Singapura bertemu dengan rabi dan komunitas Yahudi di sana saya lebih mendalami agama Yahudi belajar dan akhirnya sejak 2006 sampai 2009 itu setiap tahun bolak-balik untuk belajar kalau di agama Islam ada sekolah madrasah kalau di kita bed midras midrasan jadi belajar di bed midrasana sampai kemudian 2009 saya mulai memberanikan diri untuk terbang ke Israel belajar di Yerusalem 2009 bolak-balik 2010 itu total sampai 2006 setiap tahun saya ke sana bahkan bisa sampai dua kali tapi tidak bisa lama karena menggunakan paspor Indonesia kisahnya itu juga terbatas sehingga belajarnya juga itu tidak bisa lama kemudian tahun 2016 saya mulai waktu saya ke Amerika saya mendalami di Yeshiva di sana untuk belajar agama itu di New York di Brooklyn ada aliran Yahudi yang sangat ortodok saya belajar di sana dan akhirnya semua yang saya pelajari itu menambah untuk saya semakin mantap untuk menjadi rabi di Indonesia untuk mengelola sinagop karena memang kalau tanpa orang belajar ke pesantren atau ke seminari kan pasti susah untuk menjadi pemuka agama cara keil kita harus belajar di tempatnya sementara di saat yang sama ada beberapa rabi yang datang misalnya dari Amerika ada dari Israel juga yang tinggal di Indonesia tapi mereka kebanyakan rabi pendatang sehingga memang Indonesia butuh rabi dari Indonesia yang benar-benar ingin melestarikan agama Yahudi ke depan bahwa benar-benar dari warga negara Indonesia yang cintakan Indonesia bukan yang hanya sekedar WNA yang datang itu membuat saya semakin mantap untuk menjadi pemuka agama Yahudi yang memang cinta NKRI selara sesuai dengan apa yang jadi dasar negara kita itu Pancasila bahkan para bektin atau anggota majelis agama Yahudi kita di sinagoga rabi-rabi yang ada dari Amerika ini mereka saya ajarin Pancasila dan sepakat dengan dasar negara ini untuk memimpin orang-orang yang mau masuk jadi berdasarkan Pancasila ini toleransi yang sangat besar kita menjalani agama Yahudi di Indonesia karena ada banyak beberapa kelompok Yahudi yang menamakan diri Yahudi yang belajar itu saya lihat lebih anti Pancasila kenapa? karena lebih suka debat suka argue padahal status mereka sendiri secara keyahudianya belum jelas tapi sudah suka menyerang agama lain menyerang keyahudianya lain itu bertolak belakang dengan apa yang kami lakukan dengan bergabung di organisasi lintas agama misalnya jadi memang ini harus hati-hati kita melihat fenomena ini karena kalau bicara Yahudi kan di Indonesia kan sangat sangat menjual sehingga ada banyak orang dengan cepat mengatasnamakan diri atau mengklaim padahal memang statusnya itu belum Yahudi secara benar tapi suka memprovokasi jadi ini yang jadi selain tantangan dari luar kalau ditanya tantangan saya tantangan dari dalam juga ya hal-hal seperti ini gitu tadi kan menarik tuh kata Rabi ada gak hulu kelompok Yahudi ini sembunyi-sembunyi dan sekarang sudah mulai terbuka nah gimana sih pengimplementasian dari kegiatan beribadah orang Yahudi sendiri di masyarakat luas saya ambil contoh aja mulai tahun 2004 kami ibadah itu sampai 2009 sangat tertutup tidak ada yang tahu tertutup artinya untuk safety reason bukan kami menunggu diri untuk suatu yang negatif atau apa tapi tahun 2008 misalnya itu sinagoga kami mulai ketahuan menjadi sinagoga karena sinagoga kami dikunjungi oleh waktu itu konjen Amerika ketika berkunjung maka pemerintah daerah mulai mulai melihat potensi dari sinagoga kami dimana kami mempunyai link-link dari luar negeri sehingga Pemda mulai tertarik mengembangkan potensi kami dengan salah satunya merenovasi sinagoga tahun 2009 jadi pemerintah daerah merenovasi karena mereka ingin juga ini dijadikan objek wisata nah sejak itu maka otomatis kami menjadi terbuka terhubung yang dulu-dulu kami menolak diwawancarai atau menolak akhirnya ya sudah kita open aja apalagi 2009 waktu itu saya diliput di New York Times dan itu menjadi membuka membuka banyak wartawan dari dalam dan luar negeri untuk meliput dan akhirnya kita tidak bisa lagi sembunyi pada saat itu kami memutuskan kita tidak bisa sembunyi lagi kita harus tampil terbuka dan akhirnya pendekatan itu yang kami ambil dan lebih terbuka di masa-masa sekarang tentunya karena sempat di saat kami membuka diri pemikiran negatif dari masyarakat itu masih banyak tentang Yahudi saat itu tapi setelah di edukasi setelah ada banyak dialog ada liputan akhirnya orang oh ternyata orang Yahudi seperti ini gitu jadi memang hal yang positif juga untuk kami membuka diri karena selama ini kalau kami lihat buku-buku anti Yahudi ada di toko buku kami tidak terlalu ambil pusing tapi akhirnya setelah kami lihat lama-kelamaan buku-buku anti Yahudi ini sudah lebih banyak dan fitnahnya sudah lebih gak karuan akhirnya dialog gitu kita bisa kami bisa dapat semacam hak jawab untuk kami jelaskan ini ini gak benar gitu loh bahwa orang itu begini begitu ini kita bisa luruskan dan akhirnya teman-teman dari agama lain mulai memahami Yahudi secara benar gitu loh dalam arti oh ternyata tidak seperti itu yang selama ini dikatakan gitu kan banyak tuh meme atau jokes-jokes orang yang apa namanya membawa apa namanya kamu Yahudi setiap bahasa Inggris diartikan dengan kamu Yahudi gimana sih orang-orang Yahudi nanggepin hal-hal tersebut gitu loh apakah risih apa biasa aja kalau bicara meme atau jokes tentang Yahudi itu penciptanya orang Yahudi sendiri saya kasih tau sampai ada website Jewish jokes bahkan setiap pabih setiap ingin memberi khutbah di sinagok itu diawali selalu dengan jokes nanti kalau sharing pun larinya ke jokes gitu loh jadi itu sering kali memang terjadi dari kalangan Yahudi sendiri karena kami memang bukan kami tidak serius tapi suka sekali bercanda tapi yang kami candakan diri kami sendiri bukan penyentuh agama lain jadi karena dari kebiasaan ini akhirnya orang juga terikut akhirnya dari kalangan luar Yahudi membuat meme tentang Yahudi dan itu sama sekali tidak menyakiti apalagi menyinggung karena kami sudah terbiasa dengan jokes-jokes semacam itu dalam dunia dalam dunia agama Yahudi ini itu seperti hiburan itu ya itu selama jokes ya selama jokes betul untuk Rabi sendiri gimana sih apakah Rabi melihat bahwa penting nih untuk dibuat sinagoga yang lain selain yang di Tondano untuk memfasilitasi orang-orang Yahudi yang ada di Pulau Jawa Pulau Sumatera dan lain sebagainya tentu saja saya berkeinginan itu di ibu kota itu ada sinago karena 10 tahun lalu waktu saya tinggal di Jakarta itu untuk melakukan ritual agama Yahudi hari sabat atau hari raya kami harus menggunakan fasilitas dari kedutaan Amerika waktu itu ya kan atau menggunakan hotel-hotel bintang 5 yang keamanannya memang terjamin karena memang selalu untuk safety reason kalau kita bikin di sebarangan tempat enggak ada orang Yahudi yang mau datang butuh tempat yang aman dan tempat yang memang orang akan merasa nyaman datang ibadah enggak takut-takut karena memang situasinya kita tahu sendiri 10 tahun lalu di atas 10 tahun lalu itu seperti apa keadaan di ibu kota sering terjadi teror waktu itu memang sangat diperlukan diperlukan tempat yang benar-benar aman karena ya Anda tahu sendiri kami sasaran empuk pasti kan kalau pakai di sembarangan tempat jadi memang tapi setelah setelah masa itu kita coba lebih terbuka dan akhirnya kita bisa punya komunikasi yang baik dengan teman-teman dari agama karena kan survei di 10 tahun lalu kan tidak terlalu seperti sekarang kan tidak seperti sekarang gitu untuk dari yang lalu sampai sekarang apa sih untuk sekarang tantangan terbesar yang dihadapi kelompok Yahudi di Indonesia tantangan sekarang sih sebenarnya kalau kita lihat dari misalnya administrasi negara sekarang kita sudah bisa tidak harus mencantumkan nama agama kan kita bisa memilih kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasa jadi itu sudah agak longgar sebenarnya sebelumnya ini tantangan terbesar karena mana ada sih orang yang agamanya harus ditulis B kan di KTP kan betul dua hak asasi yang paling mendasar gitu loh tapi setelah pemerintah membuka kesempatan ini ya selanjutnya tantangannya ini ya kami ingin karena undang-undang sendiri kan menjamin adanya agama Yahudi untuk dibiarkan gitu loh undang-undang nomor jadi bukan berarti karena banyak orang-orang di Indonesia gak tahu bahwa agama Yahudi itu sudah diakui sebenarnya jadi tahun 65 sudah ada gitu aturan tentang agama Yahudi cuma orang selalu berpikir ini agama baru agama yang tidak diakuin gitu jadi ini suatu hal yang perlu diluruskan tantangannya itu kalau saya lihat di sosial media dan yang paling besar itu sekarang itu ketidakbisaan orang membedakan antara Yahudi dan Israel kalau orang bisa membedakan antara agama dan politik maka itu ya kami akan lebih mendapat kemudahan-kemudahan dan tentunya tidak kesulitan dalam berdialog dalam melakukan segala sesuatu karena orang melihat Yahudi itu kayak Yahudi Israel-Israel Yahudi ini tantangan tantangan baru untuk orang Yahudi bahwa kami ini warga negara Indonesia lahir besar disini orang tua kami disini kenapa harus dihubungkan dengan konflik di timur tengah ini yang tantangan paling besar sebenarnya kalau orang bisa paham hal ini maka buat saya itu udah Yahudi udah akan nyaman di negara ini karena tidak selalu disangkut pautkan dengan Israel berarti orang-orang Yahudi yang di selain dari apa namanya Sulawesi Utara itu mereka beribadahnya gimana itu sekarang Rabi kalau yang ada di daerah-daerah lain kayak di Jakarta atau Surabaya kebanyakan ya di rumah-rumah gitu loh di rumah-rumah saya ingin tentunya punya ada di Jakarta misalnya tapi kan ini kembali ke culture masyarakat setempat menerima gak dan Anda tahu sendiri kan kalau untuk bikin Jakarta itu bisa jadi tempat demo yang paling empuk gitu loh betul ini masalah kesediaan aja gitu loh apakah orang bersedia untuk memberi tempat yang mungkin di daerah lain bisa saya sih tidak mau membagi Indonesia itu bagian barat timur atau tengah tapi buat saya Indonesia itu dari Sabang sampai Marau seharus di daerah lain orang bebas mendirikan tempat ibadah kan benar namagama aja kadang mesti kesulitan gitu loh iya apalagi kita jadi memang saya cukup memahami hal itu saya tidak menuntut banyak lah iya kan pengalaman apa yang kira-kira Rabi pernah alami gitu loh yang menurut Rabi ini gak bisa diterima atau ini merupakan sebuah apa namanya sebuah pandangan sangat negatif dari Yahudi terhadap orang-orang Indonesia sendiri dari agama Yahudi di Indonesia terhadap penerimaan orang-orang di Indonesia sendiri apa sih yang pernah Rabi rasakan misalnya kayak antisemitism yang pernah saya hadapi itu kira-kira tahun 2011 waktu lagi jalan-jalan di mal di Jakarta itu sama istri saya lagi hamil besar ya udah bentar lagi melahirkan itu jam 5 jam 5 subuhnya kita mau pulang ke Menado gitu loh mau pindah terus saya mau melahirkan di Menado jadi malam terakhir di Jakarta setelah saya tinggal beberapa tahun kita jalan-jalan ke mal dan saya menggunakan topi Yahudi yang kipa saya jalan-jalan di mal itu saya diteriakin sama 5 orang 5 orang Indonesia tapi dari etnis tertentu saya bisa lihat etnis keturunan mereka pertama masih manggil eh Yahudi gila gitu saya pikirkan ini orang bercanda Yahudi gila gitu terus saya diam aja di tempat gitu gak jalan saya pikir cuma manggil atau disamperin saya dicekek mau dipukul gitu tapi mereka kira saya orang asing gitu loh kayak turis Israel atau orang Yahudi di luar negeri waktu saya bilang saya ini warga negara Indonesia mereka langsung stop terus langsung bilang kalau gitu copot dia punya topi gak boleh dipakai di Indonesia itu ini agama pembunuh lah orang pembunuh dianggap saya bilang pembunuh gimana iya pembunuh bayi di Palestina katanya saya bilang apa relevansi saya yang ingin menyembah Tuhan dalam iman saya dengan masalah di Timur Tengah tapi memang orang-orang ini tidak bisa diajak bicara waktu itu untung ada security yang memisahkan melerai sehingga tidak terjadi apa-apa karena keadaannya waktu itu istri saya sedang hamil besar yang tidak bisa lari tidak bisa menyelamatkan diri kalau tidak dipisahkan waktu saat itu gitu jadi memang saya melihatnya ini bahwa memang orang Indonesia masih kesulitan memisahkan antara Yahudi dan Israel itu gitu orang Yahudi yang Indonesia dianggap ini anteksionis kalau ada berita liputan Yahudi ada nanti di bawah tulisannya siap-siap tanam gorgot gitu ya kan atau nanti ada komen di bawah misalnya dibilang ah ini pendatang masih baik-baik habis itu dianggap negara sendiri ini yang masih kalimat-kalimat simpel tapi jelas sangat menyerang Yahudi itu bahwa Yahudi seolah-olah itu Israel gitu kita lahir besar di Indonesia keluarga saya dari Indonesia juga banyak yang dari Yahudi yang dari Belanda apa yang misi kami merebut negara ini kami merebut dari mana kami cuma mau cari makan dari sekolah kerja gak ada pikiran untuk melakukan sama sekali tentang hal yang ditudukan jadi ini buat saya suatu hal yang tidak bisa kita diamkan seharusnya harus ada yang berani untuk melawan ini lewat-lewat podcast semacam ini atau lewat wawancara dengan para jurnalis yang sering saya jelaskan tolong bedakan antara Yahudi dan Israel saya minta untuk Rabi sendiri apa nih saran atau harapan yang ingin disampaikan kepada para pendengar ya kurang lebih yang saya katakan tadi kita ini harus bisa membedakan antara mana Yahudi mana Israel sehingga kalau kita bicara kalau masyarakat Indonesia bisa membedakan ini maka isu tentang penolakan musim holocaust kemarin itu tidak akan terjadi kenapa karena holocaust itu sebuah tragedi kemanusiaan apapun yang terjadi anak-anak orang tua kakek-kakek yang mati di kem itu tidak pernah menjajah Palestina sehingga mereka juga berhak untuk dikasihani jangan dihujat hanya karena peristiwa Israel-Palestina jadi jangan setiap melihat Yahudi selalu dikonotasikan dengan Israel sehingga apapun yang terjadi pada orang Yahudi dianggap ini suatu hal yang harus dibenci darahnya dibilang halal dan lain-lain padahal kita sama-sama anak bangsa kita sama-sama masyarakat Indonesia yang membedakan kita hanya suku dan agama kita dan kita ini sama diikat Pancasila kalau bisa kita lebih mengedepankan nasionalisme kita dan kita simpan agama kita untuk urusan kita dengan Tuhan dan kita implementasikan ajaran agama kita apapun itu saya yakin agama itu baik sehingga kita bisa bergaul dengan baik dengan sesama sesama masyarakat Indonesia khususnya jangan melihat saudara sebangsa kita sebagai musuh yang darahnya halal harus dibunuh atau hanya karena peristiwa di tempat lain jangan kita bawa hal panas itu dari situasi konflik ke negara kita yang penuh kedamaian ini ini sebuah hal yang seharusnya juga sekarang apalagi yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina jangan perang itu kita bawa lagi suasananya ke Indonesia cuma untung yang terjadi di sana kan yang tidak terlalu beda ya masalah sukunya dan agamanya rasnya sehingga tidak terlalu sengit masalah ininya tapi kalau bicara konflik di Timur Tengah itu pasti akan membawa-bawa kita terkotak-kotak ini yang saya harap yang saya sayangkan supaya kita jangan terkotak-kotak ketika melihat konflik atas nama agama kita ini sama-sama saudara saudara sebangsa ini yang seharusnya kita ingat baik-baik itu dari saya terima kasih Rabi Yaakob atas podcast hari saya jadi banyak tahu mengenai Yahudi di Indonesia meskipun sudah sering dan agama yang cukup tua namun di Indonesia track recordnya masih sangat amat sedikit makanya saya jadi sangat amat tahu dan yang dialami kelompok-kelompok Yahudi ternyata sangat amat harus kita kecam gitu loh apa namanya perilaku-perilaku orang-orang yang menolak Yahudi dan lain sebagainya ternyata sangat amat harus kita kecam dan lain sebagainya karena karena gak 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 ringan dan lain sebagainya seperti itu terima kasih Rabi Yaakob atas waktu dan kesempatannya teman-teman demikianlah wawancara kita dengan Rabi Yaakob semoga apa yang apa namanya disyaringkan oleh Rabi Yaakob mengenai Yahudi dan keadaan Yahudi saat ini di Indonesia boleh menjadi informasi penting buat teman-teman dan boleh teman-teman sharing ke lingkungan teman-teman yang lain inilah podcast kita semua berhak beribadah ya terima kasih Rabi Yaakob boleh gak Rabi Yaakob ngasih lihat kita sedikit gimana sih cara orang Yahudi baca Alkitab atau berdoa ya bentar saya buka dulu teks ya boleh ya 5 ayat ya kali boleh ya boleh boleh oke 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 bereshit bahay Elohim et ashamayim ve't avets ve'ah 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 ve'ayatah tohu ve'vuhu ve'osheng al-pane te'chom ve'uak Elohim merakhbet al-pene hamaim ve'yomer Elohim ye'hi or wa'yehi or wa'yare Elohim et ha'or kitoh v'yav del Elohim be'in ha'or u've'in ha'hosheng wa'yikra Elohim la'or yom velakhosheng k'ara la'ila v'ayhi eref wa'yehi bongkir yom e'had terima kasih terima kasih Rabi jadi dibacanya itu dilantuskan ya iya dicenting ini baca taurat ini taurat bagian pertama kejadian iya terima kasih Rabi Tuhan keren 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 banget terima kasih atas waktunya semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi lewat acara yang lain terima kasih